Hai Assalamualaikum Piki Lover welcome back to my youtube channel balik lagi di sketch DIY di segmen Sketch Ya Pink Formation Gimana kabar kalian guys semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat seharusnya memang aku itu nge-upload di weekend atau di awal minggu ya tapi ya gitulah agak sedikit repot karena ada bocil so harap dimaklumi Nah seperti di sketch shopping formation yang kemarin aku sempat notice kalau aku memperkenalkan bukan hanya hewan air tapi juga aku akan memperkenalkan hewan-hewan unik dan juga pink yaitu hewan daratnya Nah untuk sketch shopping formation kali ini aku akan memperkenalkan hewan-hewan darat yang unik dan juga tentunya warna pinknya untuk kalian semua so kalau kalian suka dengan segmen ini pastikan kalian jangan lupa untuk klik subscribe like share dan komen terima kasih langsung aja kita ke hewan darat warna pink yang pertama Nah untuk hewan yang pertama yaitu adalah hewan favorit para pencinta pink aku yakin banget kalian pasti beberapa punya dekorasi yang melambangkan hewan ini yaitu burung flamingo Nah burung flamingo ini memang terlahir dengan bentuk yang cantik kakinya juga jenjang dan dia sering banget dijadikan lambang cinta ya guys ya udah gitu burung flamingo ini juga adalah termasuk hewan yang setia guys karena dia itu hanya kawin sekali seumur hidupnya dan dia itu mendapatkan warna merah muda itu bukan dari bulunya aja guys bahkan sampai kecairan darah dan juga kulitnya itu berwarna pink nah itu didapatkan dari kandungan pigment keratonoid yang ada di dalam makanannya sehingga merubah semuanya guys nah sebenarnya banyak banget hal unik yang ada pada burung flamingo dan kita bisa ngambil nih sisi positif yang ada pada burung flamingo mungkin nanti kita akan bikin sketchuping formation khusus tentang keunikan burung flamingo ini ya guys burung flamingo kalau sudah semakin tua maka warna merah mudanya itu akan semakin tua juga guys jadi kalau misalnya dari kelumpulan-kumpulan flamingo itu kalian melihat ada yang paling warna merah muda itu sudah dipastikan flamingonya sudah tua nah sekarang kita lihat ya penampakan burung flamingo jadi guys sebenarnya burung flamingo itu banyak jenisnya guys jadi yang biasanya kita cuma tahu ini satu burung flamingo sebenarnya ada beberapa jenis yang mungkin bisa kita kelompokkan pada sketchuping formation nanti ya guys ya biar lebih mengenal lebih tahu lagi tentang burung flamingo ini cantik ya dia itu udah kakinya jenjang lehernya juga bagus ya dan kalau misalnya lehernya itu kayak saling bertemu satu sama lain tuh kayak melambangkan love gitu nggak sih gitu kan romantis banget ya so kita ke hewan yang kedua nah hewan yang kedua itu adalah belalang sembah anggrek atau disebut dengan premantis atau kalau bahasa kecil aku dulu itu cencorang ya guys ya karena dulu aku masih kecil aku tuh sering banget nangkepin belalang dan cencorang so biasanya kita tuh ngeliat belalang sembah dengan warna yang hijaunya itu cerah banget ya guys tapi di belalang sembah anggrek ini warna cantik banget guys dia ada pink-pinknya jadi kayak bunga anggrek nah semua orang juga tahu ya guys kalau bunga anggrek itu termasuk bunga tercantik yang pernah ada di Indonesia bunga yang bisa kamu temukan di berbagai macam tempat memiliki bentuk dan warna yang cantik-cantik dan juga sangat mempesona tapi gimana kalau bunga anggrek tersebut adalah berbentuk binatang nah itulah yang terjadi pada belalang sembah anggrek ini dia bener-bener menyelopai bunga anggrek guys gak hanya bentuknya aja guys yang mirip dengan bunga anggrek belalang sembah ini memiliki warna pink yang sangat cerah yang membuat dia itu mirip kelopak anggrek jadi jangan keliru ya kita lihat sama-sama yuk belalang sembah anggrek iya mirip banget kayak bunga anggrek gak sih ampun malah jauh lebih cantik dibanding yang warna hijau kayak ada manis-manisnya gitu cantik-cantik banget ya walaupun aku itu tinggal dengan daerah sekitarnya masih pepohonan guys tapi aku masih gak nemu cengcorang yang asli gitu ya karena kan biasanya dulu tuh kita waktu masih kecil tuh sering ada lah ya satu atau dua cengcorang ini tuh udah jarang banget guys padahal aku tuh pengen banget mengenalin sama anak aku untuk ngeliat langsung cengcorang tuh kayak gimana ya hmm hewan selanjutnya tonggaret pink nah mungkin kalian agak bingung ya tonggaret tuh apa sih? dia itu kayak kumbang kayak ngengat gitu dan dia suka menghasilkan bunyi-bunyian gitu loh guys mungkin kalo kamu tinggal di sebuah perkotaan hewan tonggaret ini menjadi suatu yang langka ya guys tapi kalo di kampung-kampung itu pasti mereka udah tau banget hewan tonggaret apalagi di bagian kawasan perbukitannya tonggaret itu adalah sosok hewan kecil yang berwarna gelap tapi memiliki suara yang nyaring guys nah bagaimana kalo misalnya tampilan tonggaret yang biasanya warnanya itu kayak debu-debu coklat gitu ternyata warnanya warna pink guys girly banget kan? kamu bisa menemukan tonggaret pink ini di kawasan Osaka dan di Midwest Amerika diduga warna pink ini terjadi dikarenakan kondisi eritrism genetik pigmentasi merah yang tak lazim jadi memang ada kelainan genetik itu sendiri ya yang membuat tonggaret ini warnanya pink lalu hewan selanjutnya ada seaput pink seaput pink, oke seaput merah jambu ini endemiknya ada di gunung kaputar Australia beberapa waktu yang lalu baru aja ditemukan seaput dengan warna merah muda yang menyala guys dari asal gunung kaputar Australia Tribonioporus F. grevei merupakan spesies yang baru nih guys dan ternyata hewan dengan warna genet ini seperti seaput tidaklah sedikit di alam jadi lumayan banyak ya pokoknya kalau di Australia itu memang selalu memiliki hewan-hewan unik guys jadi kalau kalian suka dengan hewan-hewan unik kalian bisa go ke Australia deh banyak banget loh hewan-hewan yang menurut aku unik-unik dan aneh aduh ini siputnya kalau warnanya warna merah jambu malah kayak kayak darah tau gak sih jadi lebih geli kalau aku kok kalian gimana? selanjutnya kudanil pink nah kudanil pink ini ditemukan di daerah Kenya guys di tahun 2010 di sungai Mara ya hewan ini memiliki kondisi genetik yang disebut dengan eleokism dimana kondisi yang terjadi ketika kulit itu memproduksi pigment lebih sedikit dari biasanya dikatakan Joshua Carlton asisten kurator mamalia dari kebun binatang bronze New York Amerika Serikat kondisi ini malah membuat kudanil itu bermasalah sebab ia jadi gak terlindungi gitu loh guys dari sinar matahari yang seharusnya warna abu-abu yang kita sering lihat di kudanil itu untuk menangkal ya sinar matahari tapi dikarenakan kelainan kondisi genetik seperti ini malah menyebabkan dia bisa sakit ya karena tidak ada perlindungan di kulitnya hmm kasihan banget oke selanjutnya belalang pink lain lagi nih ini ditemukan oleh National Geographic Victoria Hillman beberapa waktu belakangan ia bertemu dengan 6 belalang jambu di gunung Eastern Karpatian Rumania keenamnya merupakan versi yang langka guys dari belalang Kortipus paralelus wow susah ya guys namanya ini disebut eritrism mutasi genetika langka dan kurang dipahami disebabkan gen resesif yang sama seperti penyebab albino pada hewan Ujar Hillman malang bagi belalang macam ini guys mereka tidak akan bertahan hidup hingga usia dewasa sebab warna pink menyebabkan mereka mudah terpantau oleh predator oh iya bener juga ya guys seperti yang aku bilang waktu itu eh tadi ya aku bilangnya tadi kalau dulu tuh waktu masih kecil aku tuh suka banget nangkepin belalang karena memang warnanya ide itu nyatu guys sama daun nah kalau kita bisa nangkep gitu rasanya tuh kayak seneng gitu ya karena kita bisa nangkep si binatang itu dengan susah payah nah kalau misalnya belalangnya warna pink kayak gini sih ya pasti predator udah notice ya tuh makanannya tapi cakep sih guys lanjut ke macan tutul merah jambu kita beralih ke Afrika Selatan ya guys ditemukan macan tutul merah jambu yang ditemukan di Madikwe Game Reserve pada 2012 Presiden Pantera atau pecinta kucing besar Luke Hunter menyatakan kemungkinan macan tutul ini menderita eritism atau mutasi genetika langka dan kurang dipahami yang seperti tadi si belalang ya guys eritism tersebut kondisi ini membuatnya kelebihan produksi pigment merah atau kekurangan produksi pigment hitam di kulitnya meski demikian tidak ditemukan kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan dari macan stroberi ini ya dari macan yang dijuluki macan tutul stroberi lucu banget oke selanjutnya binatang tarantula ping Triphoclyna amma ping ditemukan pada 2012 guys ia merupakan satu dari 5 spesies tarantula yang diumumkan keberadaannya pada 2012 silam spesies ini merupakan tarantula penghuni pohon terkecil yang pernah ditemukan guys panjangnya kira-kira cuma 2 atau sampai 3 cm aja sebenernya kalo tarantula kalo kecil itu masih enak ya kayak kita masih berani gitu tapi kalo tarantulanya udah besar gitu kayak langsung merinding selanjutnya ada webfoot gecko ya banyak orang yang merasa geli dengan hewan ini guys karena emang mirip banget sama cicek ya guys ya aduh aku juga geli sih tapi apa kamu merasa geli kalo misalnya geckonya ini warna pink masih geli gak ya yep webfoot gecko ini cukup lucu guys untuk dilihat karena warnanya itu dia warnanya pink selain pink di tubuhnya juga terdapat beberapa corak lainnya yang membuat dia semakin cantik hewan yang merupakan endemik di bagian negara Nabibya ini cukup kecil guys yakni sekitar 13 cm aja termasuk panjang ekornya yang 6 cm warnanya yang unik membuat dia muda berkamuflase di daerah gurun sehingga dia terhindar dari para pemangsa lucu sih guys kalo kecil gini ya kalo gede mungkin agak mikir-mikir sih selanjutnya Elephant Hawk Moth iya gak sih ngobongnya iya ya seperti hewan-hewan sebelumnya si ngengat ini ya guys dia memiliki warna pink dan warna hijau leaf ya cantik banget warnanya yang digunakan untuk berkamuflase dengan dedaunan sekitar selain itu warna ini juga digunakan untuk menarik pasangan ya guys ketika malam tiba oh so sweet serangga ini juga memiliki kemampuan yang unik yakni dapat terbang secara stabil jika akan memakan makanannya yang berupa sari bunga jadi kemampuan ini mirip dengan burung Hummingbird ya guys jadi burung itu kayak terlihat tidak terbang saking cepetnya gitu hewan ini juga termasuk salah satu serangga yang paling tercepat guys dengan kecepatan mencapai 12 mil per jam atau sekitar 19 km per jam lumayan ya untuk sekelas serangga cepet juga sih guys keren-keren tapi entah kenapa aku kalo ngengat-ngengat itu jauh lebih geli dibanding ngeliat kupu-kupu mungkin karena badannya juga besar ya guys ya dan kalo gak salah dia bau gak sih? kayaknya dia bau deh ya selanjutnya pink fair armadillo ini lucu banget nih hewan ini termasuk spesies armadillo sejenis mamalia dari keluarga Dasipodidei dan banyak ditemukan di wilayah Argentina dan hewan ini juga ada warna pinknya kita lihat yuk armadillonya cantik sih warna pinknya selanjutnya selanjutnya adalah pink iguana sebenernya sih warnanya gak terlalu pink ya guys tapi ada sedikit corak di beberapa badannya itu warna pink ini ditemukan pertama kali di tahun 1986 hmmm iguananya gahar banget malah karena ada warna pinknya hmmm unik 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 tapi aku gak bilang cute ya guys karena emang serem itulah dia guys hewan-hewan darat yang unik yang warna pink yang pernah ada ya guys ya gimana? mana favorit kalian? kalo aku suka banget sama belalang tembah yang anggrek itu loh guys cantik banget ya so terimakasih ya guys sudah nonton SketchUp Information semoga kalian terhibur dan juga menambah wawasan kalian tentang dunia hewan yang unik dan juga pastinya warna pink ketemu lagi di SketchUp DIY lainnya sampai jumpa jaga kesehatan dan Assalamualaikum terima kasih